Kita beristirahat di pinggir Danau Singkarak Cuma karena kami tidak dapat tempat yang langsung menjorok ke danau dengan pemandangan yang langsung ke danau Karena juga kita sudah terlalu gelap kemarin Dan akhirnya sambil makan malam Kita mampir di rumah makan Karena Pace makan 2 porsi ya guys Jadi Pace tadi porsi pertama Satu porsi Kan nambah yang lontornya Dulu lah Kuahnya, sama aja 2 porsi Oh iya Iya, oh iya Enggak, 2 porsi dalam satu kantor Nah ini adalah jalur kita, jalur pintas Solo Bukit Tinggi Ini hari Senin guys, disini hari Senin Anak sekolah banyak, cuma 2 Solo Pemandangannya begini tidak habis-habis ya Masya Allah keren banget, pokoknya super kece padai Dan akhirnya hujan putih bang Teras hujannya guys, gelap lagi Bismillah Hujan mah jadi mudi perjalanan kita Selalu diberkahi Selalu disirap hujan Jika kita sampai setiap tempat Viewnya, wow Insya Allah Kece badai, nikmat Tuhan mana yang kau dustakan guys Kalo melihat kayak gini Guys, kalo melihat kayak gini Pintu belangi juga kita buka biar anginnya lewat, sejuk Dan Mace Bikin Rawon Wow Mace Makan juga, biar gak kedinginan Lagi pada ngapain kalian? Main game Main game Gimana Cha, rumah kita sekarang saat ini terasnya? Bagus, tapi tadi habis hujan Masih hujan ya? Sekarang 20 jam Nanti kita lihat ya Kalo udah gak hujan ya Cha Iya Oke Kakakai, kita coba dengan nyanyi yuk Oke guys, Alhamdulillah Ini spotnya Luar biasa sih Kece badai Nanti kita lihat lagi kalo udah gak hujan Kece badai, kita mau makan dulu Selamat makan Mantap ngan Parah Terima kasih selamat malam teman kece disini sudah gelap tadi sore ada tamu jadi lupa ambil suasana sore gila ya ini kalau pace udah pakai jaket begini itu tandanya super dingin dingin sih pace di songan itu hampir gak pernah pakai jaket sih tapi disini sampai pakai jaket gini sih dingin banget dingin banget guys mantep sejuk bukan sejuk lagi sih ini dingin ya dingin tapi ini dingin kategorinya dingin guys ini guys ngapain kalian hey kalian ngapain kalau inca main prop ID main apa prop ID wih kaya gak pakai jaket loh hebat di dalam mobil terus inca nih paling keren nih inca apa gak dingin enggak oke guys jadi malam ini tetap kita masih dengan family time mami mau masak ini ikan goreng ikan apa ya kemarin ini bawal putih apa iya kayak bawal ikan bawal yang masak mabawel oke kita nikmati kesejukan malam ini syahduh sekali sih ini mau berapa lama gitu disini nih minggu wah aduh kita lihat kita berapa lama disini pokoknya kita nikmatin aja guys so salam keluarga kece badai ngapain baca ya Allah ternyata anginnya kenceng banget guys lihat kita takut patah lagi aduh oh itu kabelnya anginnya kenceng banget guys parah kok mati aduh mami lagi syutingin lagi nah kayak senter anginnya kenceng banget guys badai guys kalau di danau begini nih jadi buat temen-temen yang pakai STC atau pakai awning kalau di danau itu begini kalau lagi angin pada waktu itu awning kita patah juga karena di danau batur karena anginnya parah bisa gak kay apa yang kayak lakukan apa yang lakukan apa yang kayak lakukan yang lakukan ini ya astaga itu pakai senter Aaaaaaah Salah, salah Salah, salah Eh Dipegangin gini nih, kalau gak dipegangin Patah Iya Ininya parah kayak Alhamdulillah Terus 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 Alhamdulillah Terus Putar lagi Terus Alhamdulillah Terus putar lagi, belum selesai Terus putar lagi Jolok dulu Jolok Jolok Dingin banget di luar anginnya Coy Kalau Pak Cey bilang dingin, berarti beneran dingin guys Anginnya sih, kenceng banget Tapi enak ya guys, super duper enak Bentar lagi, bentar lagi, bentar lagi Ini masih nangkep angin dia Terus Terus Udah, udah, udah Oke guys Alhamdulillah Owning kita udah beres Sekarang saatnya kita rapikan barang-barang ini Biarin aja lah ini meja Oke Scarlett 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 Kayak mau pake Guys Biar kumisnya gini Apa? Biar kumisnya ini, tapi disini Tapi kan kumis disini Besok kayak aja ya Yang pake yang review Besok kayak mau pake Kayak mau coba pake Scarlett Oke, kita mau rapi-rapikan dulu Oke teman-teman gitu, selamat malam ini dia menu makanan kita Ketawa Ikan goreng abawal Sama terong abalado Ketawa dia Cah Ketawa-ketawa Lucu Lucu ya Kakaknya ngapain ya Nonton apa dia Film-film 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 Mace sambil ngedit video Tadi mau bikin lar masak Sekarang Mace lagi Tonton Kok mampet Mie? Gimana disini dinginnya Mie? Mantap guys Coba kasih tau teman-teman yang lain Ini lihat nih jari-jari Mace Keriput guys Emang segini itu Mie? Sempaian Ya guys, diluar itu anginya kenceng nih Tuh 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 Ini udah ditutup nih Kalo nggak maper, maper 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 Ini Hujud juga tuh basa kan Kalo lihat di jadi handphone cuaca di sini itu sekitar 16 derajat 16 derajat plus angin-angin mana Oh 17 derajat sekarang 17 derajat dengan angin Coba kalau kita lihat dari sini hit iklan ah 16 derajat tuh 16 derajat cuy jam 11 malam sekarang di minimal di minimalnya tuh 15 derajat maksimal 22 derajat angin barat selatan 4 km per hour wuhh lep sepoi 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 enak sih kalau camping di sini sih asli enak enaknya adalah pemandangannya indah cuacanya dingin adem sejuk plus 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 kalau ke sini malam-malam harus stok makanan yang banyak lapor terus jadi ya gini maklumlah kalau badan kita makin melar ya Alhamdulillah syukurin aja soh lagi pace mau makan Kai makan Kai mau kenyang masih kenyang katanya masih lanjutin video dulu nanti baru kita makan jam 11 malam sahur oke guys ikutin terus perjalanan kita kecemanai oke teman kece berhubung karena pace masih tanggung edit jadi mau edit sambil makan di sini cuacanya makin berhubung asik banget sih aduh kita coba taruh sini dulu kaki jadi beku kaki jadi beku kaki jadi beku aduh guys udah malam ini nih ya kan udah lama juga kan enggak review makanan mace selama di sumber ini mace agak jarang masak karena satu memang kan kuliner yang Sumatera Barat ini kan wajib banget ya memang kita udah komit pas sebelum masuk sumber ya sumber kita jangan masak dulu lah yang kedua banyak sekali orang-orang baik yang datang menghampiri kita atau kita camping barang apa semua mereka yang masak jadi Alhamdulillah nah ini juga makanan udah kangen sama masakan mace nih mace nih asik bismillah makan guys hmm hmm menu malam ini adalah ikan bawal putih bawal laut ya bawal laut ini nih gimana ini kita beli waktu di kota padang sama terong super balado hmm hmm semuanya hmm 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 tetep hmm tidak ada yang bisa mengalahkan masakan mace hmm seenak-enaknya makanan sumber tetep makanan mace eh makanan mace ada favorit mace cakep cakep belum gak telpon udah tidur jam segini oke guys ini dia pedas gurih dari ikannya terong sini favorit nasi panas sama terong baladu aja udah oh iya ngomong-ngomong ini nasi kita kan kita beli berasnya beras sumbar kan beras sumbar itu kan tipe kalinya agak kalau kata Jakarta sih bahasanya perak ya kalau disini apa kemarin katanya berderai berderai ya kalau kata Bang Den berderai nah jadi karena penyesuaian beras kita beras sumbar yang kita beli ini kita campur sedikit sama beras ketang guys biar biar gak terlalu berderai biar biar pulen-pulen gitu lengket kayaknya kurang puas gitu kalau makan nasi berderai enggak lah kalau gitu macam makan dulu ya kecepadai 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat pagi selamat pagi teman kece wakil tapi siapa yang jama setiap kalah dari luar oke selamat pagi teman kece aduh ini dia pemandangannya aduh hi super kece badai alhamdulillah cuma masih dengan tetap sedikit pemandangan yang tidak enak dilihat tapi nanti kita coba bersihkan aduh malam ini cuacanya dingin karena angin dingin juga ada pemandangan gunung bukit danau pasti pohon-pohon yang luar biasa wah kita lihat sisi belakang rumah kece aduh aduh ini dia belakang rumah kece jadi sunrise kita dari sini aduh selamat pagi teman kece selamat pagi Indonesia selamat pagi semuanya ini halaman rumah kita pada hari ini halaman rumah kita adalah danau di atas atau danau ate di Solo Sumatera Barat pemandangan di sini luar biasa aduh hai kece badai dengan hembusan angin yang sejuk kalau misalkan agak pagi mungkin di sana layaknya seperti negeri di atas awan kalau di sebelah sana dan tadi malam hujan badai angin eee owning terpaksa kita tutup lagi kursi-kursi kita ambur adul a meja segala macam so pagi ini kita akan menikmati dulu pagi ini dengan kopi disitu nanti mau nih mau beresin ini halaman rumah ini perantakan oke guys ikutin cerita berjalan kita kece badai terpaksa kita oke teman kece mungkin hanya hal-hal kecil yang bisa kami lakukan dalam perjalanan ini setiap kami sehingga insyaallah selalu kita lakukan kami tidak bisa melihat teras rumah kita yang kotor banyak sampah akibat tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab yang katanya mereka adalah pecinta alam penikmat alam ini adalah sampah hasil dari kami pungut dari sekitaran rumah kece mungkin tidak besar yang bisa kami lakukan hanya sebagian kecil di halaman rumah kece setidaknya mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah contoh yang baik secara sukarela dari hati buat teman-teman yang sedang berpetualang atau sedang melakukan kita sedang menikmati alam yang indah ini yang Tuhan ciptakan untuk kita nikmati so Alhamdulillah caras rumah kece alaman rumah kece sudah insyaallah tidak ada sampah lagi walaupun kecil-kecil ya namanya kita manusia ya kan ini aja yang bisa kami lakukan dibantu dengan adik Kai yang selalu bersedia melakukan hal-hal seperti sedemikian rupa dengan senang hati gimana deh coba kasih pesan-pesan dong buat teman-teman kita yang ingin menikmati alam tapi tidak menjaga alam gimana nah jarang-jarang kan kalau Kai Tanus ngomong serius kalau ini Kai Tanus ngomong serius gimana ya manusia kan punya otak buang sampah pada tempat jangan buang sembarangan ini tempat yang bagus begini kalau ada sampah sudah enak ini adik kita jauh-jauh dari Indonesia Timur sekarang berada di Indonesia bagian Barat yang sedang melakukan perjalanan bareng kami keluarga Cikidot ikut turut menjaga lingkungan di sekitaran kita minimal di sekitaran kita harus berani melakukan dan mau melakukan oke itu aja yang bisa kita lakukan pagi hari ini mudah-mudahan ini bisa menambah pemandangan yang indah lagi di alaman rumah kita ya Kakai iyalah so apa sudah berusaha begini sudah berusaha begini enak ya rumah kece sudah makin kece makin kece apa lagi dia ada yang berusaha nah apalagi lihat Kakak Kai pagi hari ini yang kece badai oke guys itu yang bisa kami lakukan mudah-mudahan bisa menjadi setidaknya bisa menjadi trigger lah sebuah pergerakan buat teman-teman yang soalnya kata petugas disini kata orang sekitaran sini yang bikin sampah disini yang bikin sampah disini adalah orang-orang yang camping disini juga karena memang ini kan bukan tempat tamasnya jadi ini sering buat orang camping jadi ditolong tolong 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 saya lagi jaga lingkungan ini kece badai oke guys Inca sudah bangun saatnya kita ke pasar dulu karena kita mau belanja kebutuhan makanan eh pakanan makanan kita seperti bawang cabai dan lain-lain sayur-sayuran dan ini Inca sama Mace sudah siap untuk kita gas dengan motor kita rumah kita dijaga adet titip oke asik asik pesta oke oke jadi kurang lebih jalurnya medannya seperti ini ya tangan kamu jangan tempel di bawah ini ini ada dua pilihan ada sebelah sini sama sebelah sini terserah teman-teman pilih yang mana so far jamannya masih aman rumah kece masuk juga bisa ini sebenarnya kotensi rumah-maham rumah-maham villa gitu memang ini udah villa lama kayaknya sih mungkin pada jamannya ini jaya sih keren sih cuman kalau dilihat dari bangunan dan bentuk di dalam itu kayaknya udah jarang dipakai mungkin karena covid juga kemarin kan dua tahun ini jadi jalurnya seperti ini ya bukan hujan kemarin panjang 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 pada dasarnya seperti biasa ya warga cekidot lama kece bisa masuk sini yang pertama adalah ngomong izin perkara bisa atau tidaknya ngomong dulu nah ini ada spot-spot di buat outboard foto ya ada warung-warung makanan ini musola ada warung-warung yang terakhir tutup tutup ini mungkin ini lobby-nya iya kalau mau sewa itu resepsi oh bukan konfession hall pertanda acara di buat ikan ini juga ini ada prosotan prosotan ada mainan ini apa kan ini ada ini ada produk kita belum cek juga sih yang mau cek sebentar aja ya masih dalam disana ada gerbang disana ada jalur lahan panjang sekarang kita mau ke pasar mencari bahan-bahan makanan bahan-bahan masak banyak adik-adik sejauh ini halahan panjang di nah ini ada pos penjagaan disini temen-temen bisa ngokong abis mau jalan-jalan guys di desanya jalanannya yang jalan-jalan jalanannya bersih lebar asfalnya bagus bersih kita nggak tahu sih ya nama gunung-gunungnya apa teman-teman yang tahu itu gunung apa katanya kayak gulung berapi atasnya pasir pada ini semua bikin barisan ya nggak tahu ini itu gunung gede jauh jauh soalnya itu tapi ada lihat pasar jalan ini nanti ada mau makan warna baru Oh ini berarti kita kanan tadi kenapa nggak baca nggak baca kebeloknya iya super duper enak Oh, ada pasar malam, ada kemainan, Oh, di terminal terpadu alahan panjang, Kabupaten Solo. Terminal yang tidak ada, mendarat lagi. Pasar sih harusnya ini ya. Cuma pada tutupnya. Kok tutup semuanya? Pasar malam ini gede loh. Biar malamnya juga gede. Iya, ini udah rusak juga lama lah. Iya. Komprasih. Terang banget ya. Dek, pasar di mana ya? Di bawah. Di bawah ya? Oh iya, terima kasih ya. Wih, pemandangannya mobil ini makin aduhai ini. Cantik banget. Ini warganya ya. Sepi ya, Pi? Sepi. Mungkin kerja sama sekolah, ini kan hari biasa. Hari apa ini? Hari Selasa. Maaf guys, kita lupa hari dan lupa tanggal. Ternyata baru tau, Mi. Fungsinya jam tangan tuh bukan cuma jam. Ada tanggal sama hari. Lupa bulan. Wih, pemandangannya dari atas ya. Jadi ini adalah salah satu... ...kendaraan wajib yang harus kita miliki, guys. Dalam perjalanan kami. Motor. Karena kita untuk eksplor atau mencari sesuatu tuh harus pakai motor. Sudah ada bau-bau pasar nih. Iya nih. Bau-bau. Pak. Warganya di sini ramah-ramah, guys. Warga Solo ini ramah-ramah. Oh, ada TK. Jadi di sini warung banyak. Tempat jual makan juga banyak. Nah, sekarang kita lihat pasarnya jauh apa tidak. Ini ada masjid nih. Apa itu, nak? Apa itu, nak? Apa ini? Masjid. Bagaimana di sini berkebun ya? Iya. Wih, guys. Cabai. Eh, kira ini. Cabai, tomat, bawang. Itu paling banyak sih sama kol. Nah, ini ada jalan pengampungan nih. Kalau di dunia itu, mereka nggak bisa cari ikan ya? Bisa. Mungkin lainnya nggak banyak. Kalau dilihat dari keramba dan peraunya. Allah. Para orang yang lewat. Di mataham, di mataham. Track home. Track home. Hai, guys. Kita sudah sampai di pasar. Kita mau bikin sop. Kita mau bikin sop. Berapa, mbak, tomatnya? Beli... Berapa? Setengah. Setengah. Kilo berapa? Kilo berapa? Setengah. Setengah aja. Oke, teman kece. Sekarang kita sudah berada di pasar tradisional. Ini namanya pasar apa? Kak? Pasar alahan panjang. Pasar alahan panjang. Nggak jauh dari tempat kita camp. Mau apa, Cah? Beli mainan. Oke, tunggu ya. Cah melihat sudah tukang mainan. Jadi dia mau beli mainan. Sementara Mami lagi belanja dulu. Ini kayaknya asik nih. Ini tua-tua kan ya? Ini udah tua kan? Udah tua ya? Berapaan jengkolnya? Yang besar yang 15. Oh, gitu. Sek. 15 apa? Oh, ini. Ini 15. Ini 10. Yang ini? Oh, gitu. Oke, kita coba belinya. Guys. Terang. Ini 15, guys. Kita belinya gak usah. Mau nipis di jalan, Bang. Ini jalan aja. Ini motor. Ini? Bawa. Di belakang. Di belakang? Iya. Oke, teman kece. Ini adalah hasil jajahan kita tadi. Oke. Kita mau masak jengkol. Jadi kan ini kemarin ada terong masih ada sama sambalnya banyak. Jadi rencana Pace mau campur terong ini. Eh, teh. Jengkol. Jengkol ini sama terong balado ini sama ikan. Ikan nasi. Teri ya. Ikan nasi ini. Ikan nasi ini. Ikan teri ini. Ikan teri ini. Biciu. So, kita mau olah dulu ini, guys. Jadi kita kebus dulu jengkelnya, guys. Biar dia empuk. Dan makin lejit. Kita rebus dulu ya, guys. Ini, guys. Kita kasih kopi sedikit. Supaya apa, Pace? Ini resep dari almarhum mamanya Pace dulu. Kalau masak jengkol, biar dia tidak terlalu bau nantinya. Jadi direbusnya ini kasih kopi. Jadi, buat teman-teman yang takut makan jengkol takut bau, pakai cara ini. Jamin nggak bau. Bukan ini, Bi. Takut makan bau jengkol terus makan pete. Nah, itu beda lagi. Jadi itu resep juga dari Pace ya. Udah biasa kan, teman-teman udah bisa lihat kan. Jadi kalau makan jengkol, kalau teman-teman takut bau jengkol, susah makan jengkol, teman-teman biar bau jengkolnya hilang, makan pete. Nanti kalau takut makan pete, takut bau pete, nah biar bau petenya hilang, setelah biar hilang bau petenya, makannya jengkol. Berhubung kayak lagi asa-asain pisau, guys. Semua pisau nggak ada. Pace pake. Belakas. Balian pisau. Ini namanya golok, Pi. Nggak, ini pisau Bali ini, belakas. Gede banget. Belakas. Ini kalau sudara-sudara Bali, ini kan pisaunya. Oke. Belakas. Oke, guys. Kita tunggu pelanjutannya ya. Ini dia jengkol kopi kita. Jengkol kopinya masih direbus. Biar dia sampai empuk banget. Ini Mace mau bikin perkedel kentang. Perkedel kentang pake jengkol. Pake jengkol. Tunggu guys hasilnya. Bikannya kita goreng dulu guys. Sambil menunggu jengkol juga. Bikannya kita goreng. Habis itu tarongnya lagi kita goreng lagi. Baru nanti kita campur di situ. Oke. Jadi ini dia juga. Kita masukkan guys. Ini ada tempe. Tempe ini mau kita potong kecil. Baru kita campur juga di situ. Nah ini masih ada cabai kemarin. Sisanya pake goreng dulu. Biar tingkat kematangan sama dengan itu. Baru dicampur. Jengkol masih direbus. Oke. Terong sudah masuk. Ikan sudah masuk. Tempe sudah masuk. Tinggal jengkol. Jengkol baru pake matikan. Ini biar lebih enak lagi. Sudah ditungguin dia sampai benar-benar adem guys. Cuma kelamaan untuk buru lapar nih. Nah taruh sini. Ini di belah dua nih. Di situ dibalik. Langsung di. Jadi dia begini. Wuhui. Terima kasih. Ini guys. Sudah jadi. Lihat nih. Jengkolnya nih. Tuh. Ini yang dinamakan. Apa yang? Ini dinamakan. Kancing ajaib. Tuh. 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 Kayak nyampuk banget tuh. Tuh. Tentang lagi. Ini aduknya susah guys. Jadi perlu. Teknik. Ketelitian dan hati-hati. Tuh. Ini kalau pakai santan nih guys. Ini mantep lagi guys. Kan kita ada santan. Tapi gak usah lah. Hmm. Mau pakai santan? Terserah. Lihat guys. Sumatra-Sumatra santan. Jadi ya. Ini namanya. Lihat. Jengkolnya guys. Campur Baduy. Campur Balado. Balado campur. Campur Baladuy. Campur Baladuy. Ini isinya terong. Tempe. Dia kecil yang jangan gak kosong guys. Biar dia meresap. Dalam-dalam. Apa aja pake? Tempe. Jengkol. Ikan. Anak ikan. Tuh. Yang lapar bisa merapat guys. Wuh. Tentunya. Tuh. Mantep. Mantep. Mau pakai santan? Campur Balado. Baladuy. Boleh saya. Sedikit boleh kali ya. Buat penambah gurih ya. Iya gak? Campur Baladuy. Biar makata dulu ya. Dengan pemandangan seperti ini. Tararara. Ada lawan. Pastinya ada lawan. Yang lapar bagaimana mampir? Mampir boleh. Yang lapar bagaimana mau mampir ke tekay? Silahkan mampir. Hmm. Coba ini. Tester nih. Cengkilnya nih. Bismillah. Hmm. Nami. Coba ini. Hmm. 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 Tunggu ya santan dikit dulu ya. Hmm. Hmm. Tunggu dikit. Baru anak. Hmm. Ditunggu ya ya. Eh guys. Oke. Tunggu ya guys. Tunggu ya guys. Santan. Pasti mau kasi santan dulu ya guys. Nah ini guys. Pace mau ngapain Pace? Saatnya masukkan susu. Susu kelapa. Santan yang tadi kita belanja di pasar guys. Hmm. Nggak usah banyak-banyak lah si perempat aja. Aduh ini sih mantep banget sih Pace sih. Parah sih. Ngeri. Kita tutup lagi guys. Santannya. Super-duper ngeri. Nah itu nutupnya udah kayak abang-abang kang santan belum putus lagi. Gagal jadi abang-abang kang santan. Terlalu bersemangat guys. Kita simpan di kulkas. Kalau Pace begini yang dilihat apa makanannya kah atau pemandangannya? Sekarang ini kita adui-adui biar makin jadi baladu. Eh baladu lagi. Campur baladuy. Ini sayur campur baladuy. Nggak tahu sih rasanya apa galuh. Mantap guys. Pasti sih. Itu Pace satu lagi-lagi beresin bajunya. Hai Kai. Malu dia takut celah dalemnya kelihatan. Dan Inca Dita. Tempatnya biasa. Wih. Santannya. Santan kental nih guys. Semantep sih ini sih. Biar dia meresap. Ini mirip lokan ya guys. Tapi ini lokan pohon. Kita tunggu sampai dia meresap. Oke. Ini kita kasih kecil. Oke guys. Nanti lihat kita makanannya. Kita tunggu jadinya ya. Dalam hitungan ketiga ini akan jadi. Satu. Dua. Tiga. Top. Teman kece. Ini dia karya Pace pada hari ini. Jengkolnya lihat. Ini karya dadakan guys. Gara-gara tadi ke pasar. Pace lihat jengkol. Tiba-tiba dia beli dan pulang. Dia langsung. Panas. Membuat jengkol. Karena jengkolnya cantik-cantik tadi. Wah mau hujan gede lagi tuh. Duduknya. Panas ya guys. Eh guys. Eh guys. Campur balado. Apa? Apa? Campur balado ini. Apa sih ini? Mau sok-sokan Sumatera gitu loh. Susah. Sudah panas tapi aduh aja lah. Nafsu. Eh nggak nafsu. Nggak. Sudah keburu nafsu. Ini semuanya panas. Nasi panas. Sayur panas. Sampai jumpa di sini. Panas. Panas. Bismillah. Oke guys. Biarkan Pak Cek makan dulu ya. Menikmati makanannya. Selamat menikmati ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.